Halo Rezobars, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Selain menjadi hewan peliharaan, burung memang menjadi salah satu hewan liar yang dapat bertahan hidup di alam bebas Tapi kalian pernah gak lihat rumah atau sarang burung di alam liar? Nah berikut ini, kita ada video beberapa sarang burung paling unik yang mungkin belum kalian ketahui Saturn carmine bee eater atau yang lebih sering dipanggil burung pemakan lebah ini merupakan burung khas Afrika Warna bulu burung ini memang terlihat mencolok dengan perpaduan warna merah tua dan terdapat mahkota di kepalanya yang berwarna biru Selain warnanya yang cantik, burung pemakan lebah ini juga punya keunikan dalam memilih tempat tinggal Kelompok burung ini lebih suka membangun sarangnya di lembah-lembah sungai yang tepiannya vertikal Di sana mereka akan membangun lubang sedalam 1-2 meter di tepi sungai yang kering Kalau burung kalian bisa apa nih? Bisanya berdiri doang Maksudnya berdiri di sangkar Ya begitulah Biasanya burung akan membuat sarangnya dari ranting atau didaunan ya Tapi burung satu ini beda Namanya oven bird Maksudnya burung panggang? Tentunya bukan Oven bird ini bukan jenis makanan Tapi burung ini punya keunikan dalam membangun rumahnya Burung ini menggunakan tanah liat atau lumpur yang dicampur dengan serat dan jerami Gak hanya itu Seakan paham, mereka sengaja membangun sarangnya di tempat yang banyak mendapatkan cahaya matahari Agar rumah dari lumpurnya itu bisa mengeras dan bisa dihuni Proses pembangunan sarangnya juga unik Burung jantan dan betina terlihat saling gotong royong membangun sarang Yang juga akan dijadikan sebagai tempat untuk bertelur Bisa dicontoh nih Misalnya istri bantu suami untuk nyicil rumah Ya ceritanya begitu lah Yang kalian lihat ini bukan sekumpulan turis yang lagi berjemur Melainkan pemandangan patagonian seabirds atau burung pecuk Yang lagi duduk di atas sarangnya sambil mengerami telur-telur mereka Tepatnya di garis pantai Argentina Seperti yang kita lihat, burung-burung ini berada di atas sarangnya Yang letaknya itu berdekatan dan beraturan Nih burung aja teratur Masa kalian gak teratur Para Crash Tupers disini, ada yang pernah nonton kartun Woody Woodpecker gak? Guess who? Kartun yang terinspirasi dari burung ini beneran ada loh di kehidupan nyata Namanya burung woodpecker Atau kalau di Indonesia lebih dikenal sebagai burung pelatuk Dengan paruhnya yang kuat Burung ini akan mematuki kayu pohon untuk mencari serangga Atau membuat lubang untuk sekedar menyimpan makanan Selain itu, lubang yang dipahatnya ini Berfungsi sebagai sarang untuk menyimpan telur-telurnya Agar terhindar dari pemangsa Elang merupakan salah satu hewan yang habitatnya tersebar di seluruh dunia Sebagai hewan yang punya penglihatan tajam dan jago terbang Bahkan sejauh 30 meter dari udara Dia ini senang banget bikin rumah atau sarang di tepi jurang Atau di atas gunung Dan juga terkadang di atas pohon yang tinggi Sarangnya pun terdiri dari kumpulan ranting kayu yang disusun tebal dan terlihat kuat Terlihat seperti mangkok Sarang dibuat nyaman dengan menumpuk sejumlah daun tepat di sisi tengah oleh induk elang Hal ini dimaksudkan agar telur-telur si ibu elang bisa terlindungi dari predator lainnya Ya maklum ibu elang membutuhkan waktu setahun sekali untuk menghasilkan telur Telur yang dihasilkan pun gak banyak Mungkin hanya 2-3 telur saja Belum lagi dia harus mengerami telurnya sampai 40 atau 50 hari Jadi ya wajar aja Kalau si ibu elang sayang banget dan sebisa mungkin melindungi anak-anaknya Bahkan untuk melakukan penelitian burung elang Gak sedikit ada tim peneliti bertaruh nyawa karena diharuskan ke tepi jurang Atau ke atas pohon tinggi untuk menghampiri sarang burung elang Elang butina memang akan membuat sarang dan menyimpan telur-telurnya ini di tempat yang tinggi Agar tetapi ada juga beberapa jenis elang tertentu yang sengaja membuat sarang di atas tanah Buat Crash Tupers pencinta burung Pasti tau ya burung cinenen Burung mungil ini dikenal memiliki suara cuitan yang merdu Maka gak heran kalau burung cinenen ini disebut sebagai songbird Tapi tau gak? Kalau burung cinenen ini juga punya sebutan lain Yaitu Tyler Bird Artinya burung yang bisa menjahit Emangnya burung ini bukan jasa permaklepis Ternyata burung cinenen ini disebut Tyler Bird Karena doi memiliki kebiasaan menjahit daun yang akan dijadikan sarangnya Ya dia ini seneng banget tinggal di hutan atau perkebunan Pokoknya yang banyak daun segernya Untuk membuat sarangnya Pertama-tama burung pemakan serangga kecil ini cari dulu daun yang kira-kira nyaman dan layak untuk dihuni Kalau dia sudah nemu daun berlabel SNI Baru deh burung ini akan menjahit tepian daun ke helai daun lainnya yang berdekatan Benang yang digunain ini juga unik Bukan pake benang jahit atau benang gelasan untuk layangan Tapi dia menggunakan serat tumbuhan atau jaring laba-laba sebagai benang untuk menjahit daun Kreatif juga nih burung Besok-besok bisa kali jahitin baju lebaran buat mimin Kalau yang tadi burung penjahit beda lagi nih sama burung yang ini Kalau yang ini burungnya sukanenun Burung asal Afrika yang punya kecauan merdu ini juga bisa membuat sarang terbesar di dunia Meski dia memiliki tubuh yang mungil Dalam satu pohon, burung penenun bisa membuat sarang dengan berat hingga 900 kg Lebar sarang bisa mencapai 6 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter Bahkan sedikitnya ada 100 bilik di dalam sarang yang dihuni sedikitnya 500 ekor burung Ini sarang apa pertemen? Untuk membangun sarangnya, Weaver Bird menggunakan dahan dan rumput yang ditenun dengan paruhnya Di tiap lubang, terdapat pengaman berupa ranting-ranting yang cukup tajam Agar ular dan pemangsa lainnya tak bisa masuk Ini burung apa kontrak perbangunan ya? Jago bener Biasanya, burung bikin sarang itu di atas pohon atau di dataran tinggi ya Hal ini memang dimaksudkan untuk menghindar dari predator Tapi beda nih dengan burung grebe Sekilas burung ini sih seperti bebek ya Burung pemakan serangga air ini seneng banget membuat sarang terapung dari material tanaman Seperti yang terlihat di video ini Di sini ada burung grebe yang sedang membangun sarangnya dari sejumlah batang tumbuhan air Salah satunya dari tanaman bunga teratai Terima kasih telah menonton!